Sekarang kita lanjut ke soal nomor 4 Nah, soal nomor 4 yaitu Jika diketahui pada segitiga ABC Tan A sama dengan setengah dan cos B sama dengan seperakar 5 Tentukan panjang AB per panjang BC sama dengan titik-titik Oke, disini kita disuruh untuk mencari panjang AB per panjang BC gitu ya Terus disini jika diketahui pada segitiga ABC Terus diketahui juga tan A dan cos B nya berapa Nah, kalau kita perhatikan soal ini Ini tuh serupa dengan soal nomor 3 gitu ya Jadi kalau kita perhatikan Ini tuh seperti soal yang ini Yang ini gitu ya Oke, karena serupa gitu ya Dengan soal nomor 3 Berarti ini tuh kita bisa anggap Berarti segitiga ABC disini adalah segitiga siku-siku Gitu Oke, karena disini kita udah tau nih Maksud dari soal nomor 4 ini Berarti kita langsung ke penyelesaian soalnya Di mana Tan A nya adalah setengah Terus cos B nya seperakar 5 Nah, jadi kita tulis seperti ini Di mana tan nya tadi adalah depan persamping Berarti Depannya disini adalah 1 Yang ini Terus Sampingnya adalah 2 Nah, berarti kalau kita buat segitiga siku-siku Seperti ini Berarti Karena diketahui sudut A dan sudut B Maka sudut penyikunnya adalah sudut C Gitu Oke Disini depannya Yang untuk A Adalah 1 Nah, kalau kita Misalkan disini adalah Titik A Maka ini tuh adalah sudut A Nah, berarti depannya A adalah 1 Nah, inilah dia Terus sampingnya adalah 2 Nah, inilah dia Nah, terus untuk cos B Yang ini Seperakar 5 Nah, berarti cos itu kan Samping per miring Atau sami Nah, berarti sampingnya 1 Untuk yang B Berarti disini sudutnya B Berarti sampingnya 1 yang ini Terus miringnya akar 5 Nah, ini Sehingga nanti Kalau kita buktikan ini Berarti kita Bisa dapatkan Nanti BC-nya 1 AB-nya akar 5 Dan AC-nya 2 Nah, sehingga Kalau kita buktikan Nanti menggunakan Rumus Pitagoras Jadinya AB kuadrat sama dengan AC kuadrat Tambah BC kuadrat Nah, AB-nya tadi kan Akar 5 tuh Nah, berarti akar 5 kuadrat Terus Sama dengan AC kuadrat Tadi AC-nya 2 Berarti 2 kuadrat Terus tambah BC kuadrat Berarti BC-nya 1 Berarti jadinya 1 kuadrat Nah, berarti Kalau akar 5 dikuadratkan Berarti 5 Terus 2 kuadrat Itu 4 Terus 1 kuadrat 1 Jadinya 5 Sama dengan 4 tambah 1 Nah, 4 tambah 1 Itu kan 5 Nah, berarti 5 sama dengan 5 Jadi ini tuh Memenuhi gitu ya Bahwasannya Segitiga ini adalah Segitiga siku-siku Nah, terus tadi Kita dapatkan AB-nya berarti Akar 5 AC-nya 2 Dan BC-nya 1 Nah, ditanyakan tadi Adalah panjang AB per panjang AB per panjang BC Maka untuk mencari Panjang AB-nya Kita sudah dapatkan Akar 5 Terus BC-nya 1 Jadinya panjang AB Per panjang BC Sama dengan Akar 5 Per 1 Nah, di mana Akar 5 per 1 Sama dengan Akar 5 Nah, inilah jawaban Untuk soal ini Gitu Oke Kalau kita Perhatikan Di opsinya Berarti Jawaban yang tepat Itu ada di opsi Yang C Gitu Oke Berarti jawabannya Opsi C Berarti jawabannya